Oke langsung saja dalam kesempatan kali ini saya ada ide yang sangat menarik sekali ya Ide apa simak terus ya sampai selesai yang baru menemukan video ini Jangan lupa di subscribe ya teman-teman untuk melihat video-video saya yang istimewa sekali Oke langsung saja ya seperti ini digergaji ya dipotong ya Karena ini adalah pipa-pipa bekas ya bekas potongannya Jadi saya manfaatkan menjadi alat yang sangat berguna sekali ya Teman-teman seperti ini Anda bisa memotongnya dengan alat apa saja yang ada di rumah ya teman-teman Setelah terpotong seperti ini ya teman-teman dibersihkan atau dirapikan yang menggunakan Nah aplas ya seperti ini atau menggunakan silat kater juga bisa ya terserah Anda ya Dan setelah terpotong seperti ini lalu ya dipotong ya seperti ini ya pipa kecilnya seperti ini Dipotong ya teman-teman kalau ada sisa potongan pipa paralot ya teman-teman Jangan buru-buru dibuang ya teman-teman karena bisa dimanfaatkan seperti ini ya teman-teman Tonton terus ya sampai selesai ya ini akan menjadi alat yang sangat berguna sekali dan bisa menjadi alat yang sangat disukai Anak-anak dan istri Anda ya teman-teman oke ya langkah selanjutnya ya dibersihkan seperti ini ya teman-teman Dibersihkan serapi mungkin ya biar hasilnya maksimal ya teman-teman seperti ini Oke setelah bersihnya seperti ini lalu dipotong ya bagian bagian seperti ini bagian ujungnya ya teman-teman sampai runcing ya teman-teman Diusahakan sampai runcing ya teman-teman Untuk memotongnya saya menggunakan gergaji kecil ya teman-teman Kalau di rumah Anda ada alat untuk memotong yang lainnya ya bisa anda gunakan ya teman-teman Biar lebih cepat dan singkat ya seperti ini Oke seperti ini ya teman-teman lalu dipotong lagi ya seperti ini bentuknya sama ya sama persis ya teman-teman Tinggal dipotong-potong ya seperti ini ya ya sama persis ya teman-teman dipotong sama seperti ini ya biar hasilnya lebih maksimal ya lang Oke setelah terpotong seperti ini ya teman-teman tinggal dirapikan lagi ya Saya menggunakan ampas karena ampas lebih praktis dan cepat ya untuk merapikannya ya Langkah selanjutnya ya teman-teman seperti ini dipanaskan ya menggunakan kompor Atau menggunakan alat lainnya ya yang ada di rumah Anda masing-masing ya teman-teman Karena di rumah saya cukup hanya ada kompor ya jadi saya menggunakan kompor ya untuk dimanfaatkan untuk membuatnya ya teman-teman Setelah kira-kira sudah cukup panas tinggal dicepit ya teman-teman seperti ini Menggunakan keramik atau bahan lainnya ya teman-teman Dicepit ya setengah saja ya jangan terlalu ke bawah ya teman-teman Untuk merapikan saya ulangi lagi ya seperti ini biar hasilnya lebih rata ya teman-teman Tinggal dicepit dan dirapikan seperti ini ya teman-teman Oke kurang lebih hasilnya seperti ini sudah cukup rapi ya teman-teman Anda bisa membuatnya ya di rumah ya teman-teman Ini sudah cukup rapi dan mantap ya teman-teman tinggal langkah selanjutnya seperti ini ya Ditempelkan saja seperti ini ya Untuk menempelkan saya menggunakan lem ya lem G atau Lim Korea Orang bilang menyebut Lim Setan ya teman-teman seperti ini tinggal ditempelkan saja seperti ini Ini sudah cukup kuat ya dan sudah rekomendasi ya teman-teman Oke ya kurang lebih hasilnya seperti untuk apa ya teman-teman Nah ini adalah untuk multifungsi ya bisa untuk menaruh pulpen ya sepedor atau barang-barang lainnya ya teman-teman Atau yang lainnya ya ini fungsinya banyak ya bisa untuk yang lainnya Oke terima kasih ya wassalamualaikum